Nah, gak main lo! Nah, gak main lo! Viral di media sosial, video yang memperlihatkan seorang pemuda di Pasaman Barat diduga mabuk dan diamankan. Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok at CalonBapak86 pada Kamis 3 Maret 2022. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil putih yang diberhentikan oleh polisi dan warga Mobil itu disupiri oleh seorang pemuda berkaos kuning Diduga pemuda itu dalam keadaan mabuk karena meracau tak beraturan Saat akan diamankan, pemuda itu melakukan tindakan yang aneh Bahkan ia sempat menyebut kalimat tauhid sambil menggoyangkan badannya Polisi pun berusaha menenangkan pemuda tersebut Setelah itu pemuda itu digelandang polisi ke pos Pemuda itu hanya menunduk dengan gerakan tubuh layaknya orang mabuk Peristiwa itu sendiri terjadi di Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat Sedangkan dari plat nopol mobil itu berasal dari Pekanbaru, Kota Riau Unggan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen Banyak netizen yang menuliskan jika pemuda itu mabuk Namun ada juga yang mengatakan jika pemuda itu pura-pura keserupan saat ditilang Seorang netizen lain menuliskan jika pemuda itu baru putus cinta Kemudian pemuda itu panik karena mendapat kabar ibunya sakit Namun belum diketahui secara pasti kronologi kejadian tersebut Kita hati apa dapat banging hit Kita hati apa yang harus dilakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton